Apakah saya ingin mengkonfirmasi, benarkah bahwa CBC NUSP akan menerbitkan obligasi ataupun juga pendanaan lain untuk menghadapi pengetatan likuiditas ini? Jadi memang kita punya program obligasi berkelanjutan, kita masih punya cukup banyak ruang. Mungkin saja sesuai dengan kondisi pasar, kami akan keluarkan lagi juga di 2019 ini. Baik, Ibu Parwati kita tahu juga bahwa Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia akan memutuskan bagaimana suku bunga acuan. Dan proyeksi Anda akan seperti apa? Karena stans dari Bank Sentra mengatakan tetap akan hokish, tapi untuk Anda sebagai pelaku industri harapannya seperti apa untuk kebijakan mengenai suku bunga acuan? Kami melihat mungkin untuk yang rapat yang akan datang ini lebih ke tidak ada perubahan ya. Karena mungkin kalau menaikan juga toh tidak ada keperluannya untuk itu, menurunkan juga mungkin agak terlalu dini. Jadi rasanya lebih kita lihat dulu kondisi ya. Seperti yang akan menahan di level tersebut. Arief silahkan berdiskusi bersama. Kalau saya melihat di kinerjanya Bank OSCBC NISP ini ada yang menarik nih. Di pendapatan tahun 2018 itu tumbuhnya pendapatan bunga bersih, tumbuh 3 persenan dibanding 2017. 2017 lebih tinggi 11 persen dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2016 lebih tinggi lagi 29 persen. Artinya ada perlambatan pertumbuhan pendapatan bunga bersih. Tetapi yang menarik, laba bersihnya bisa terjaga dikisaranya 30 persen. Dari 2016 ke 2017, 2017 ke 2018, masih dijaga 30 persen. Di tengah pendapatan bunga bersih yang ternyata tumbuh melambat gitu. Jadi ibaratnya ada goncangan di eksternal, ada tekanan di kinerja, tetapi laba bersihnya masih bisa terjaga. Tadi sempat disebutkan bahwa ada efisiensi di situ. Tapi kan kita harus melihat bahwa net interest margin juga besar pengaruhnya. Bahkan ibu pada pertengahan tahun sempat memperkirakan laba bersih kami akan 20 persenan paling tumbuhnya. Tapi ternyata kan 30 persen. Gara-gara ada kenaikan cukup bunga cuan kan pada tahun lalu. 176 basis point. Dan kenapa tiba-tiba bisa berubah itu? Ada story apa yang menarik? Bisa di atas proyeksi. Jadi memang kalau kita melihat juga kan tadi volume usaha sebetulnya naiknya 11 persen ya, double digit. Tapi tadi net interest income memang hanya naiknya single digit. Sebetulnya ini kan satu hal yang kita sudah antisipasi sejak cukup lama. Sebetulnya bahwa ke depannya net interest margin itu tidak mungkin bisa setebal masa yang lalu. Harus dikorbankan karena sekembungan naik terus. Harus atau dihadapi keniscayaan lainnya. Bahwa tidak mungkin bisa sebesar itu terus. Jadi memang kita pun berupaya untuk beberapa hal. satu terus menurunkan low cost. Sorry, menaikkan low cost funding. Sehingga bisa menurunkan cost fund ya. Tapi itu pun tetap net interest income-nya masih cuma segitu naiknya ya. Masih single digit. Nah untuk itu hal yang lain lagi tentunya adalah kita menjaga kualitas kredit. Jadi cost of credit-nya kita harus jaga. Jadi itu tertermin di NPL kami yang terjaga baik di level 1,7 persen di bawah industri ya. Dan itu pun kita jaga terus sehingga cost of credit-nya bisa baik. Pencadangan bisa relatif terjaga baik. Sehingga labanya bisa cukup terjaga. Terjaga. Tidak perlu ada provisi gitu kan ya. Tidak perlu ada provisi. Tapi tentu yang lain lagi memang efisiensi itu. Tapi efisiensi itu kan tidak datang dalam satu tahun, dua tahun. Jadi banyak upaya transformasi kami ini sudah bertahun-tahun kami upayakan. Mungkin mulai berubah, mulai panennya akhir-akhir ini. Jadi kalau kita lihat cost to income ratio. Bangunsi BCN SP itu cost to income ratio-nya 5 tahun yang lalu kira-kira 10 persen lebih tinggi dari sekarang. Jadi sekarang itu kan sekitar 45. 5 tahun yang lalu itu sekitar 55 persenan. Kalau 10 tahun yang lalu 65 persen lebih tinggi. 20 persen lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. Saya ingat waktu itu soalnya dibandingkan dengan bagian grup OCBC itu. Waduh Indonesia kok paling tinggi gitu ya. Jadi tidak enak sendiri. Prestasi tidak enak gitu ya. Jadi itu banyak sekali upaya yang kita lakukan. Untuk menekan. Untuk menekan. Jadi karena upayanya itu kan lebih bukan hanya cost cutting ya. Tidak ya. Tapi kita merubah proses, meningkat produktivitas. Nah itu yang harus terus digulirkan ya. Karena kedepannya juga walaupun sekarang NAM-nya masih 4 persen kisarannya. Kedepan kan juga pasti tidak akan seperti itu ya. Pasti akan lama, makin-makin akan terus turun. Sampai jumpa di video selanjutnya.